Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemudian lagi bersama saya Gyo Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas materi Mahir membuat robot Nah untuk itu anda harus klik subscribe dulu video ini Agar channel ini bisa lebih berkembang lagi ke depannya Terima kasih yang sudah subscribe Dan semoga rezekinya dilipat gandakan dan lebih kesehatan Oke terima kasih Dan kita langsung saja ke materi Dan disini akan saya jelaskan yang mengenai pembuatan robot Nah jadi semua yang kita pelajari ya tentang ilmu elektronik Nanti digabungkan dalam pembuatan robot Entah itu dalam pemograman, elektronik, mekanik Terus ada juga di bagian engine, sasis, dan seterusnya ya Masih banyak lagi part-part yang diperlukan oleh pembuatan robot Perancangan yang terutama Jadi kita contohkan akan membuat sebuah pesawat Nah untuk membuat pesawat kita harus paham ya Mengenai rancangan aerodinamis Kemudian tentang sasis, bodinya seperti apa Terus bahannya seperti apa Kemudian engine-nya juga harus kita tahu Kemudian ada programnya juga Untuk mengontrol semua unit sensor yang berada di pesawat tersebut Lalu jumlah penumpang Tekanan angin, aerodinamisnya berapa Sekian knot di udara Dan sayap itu harus bagaimana ketika akan take off Kemudian landing lagi Seperti itu, jadi harus memahami semua aspek dalam pesawat tersebut Nah untuk pembuatan dalam robot ya Sama seperti itu Jadi kita harus bisa memahami apa yang ingin kita buat Terus potensi kita sudah kita pelajari itu apa aja Nah disana kita akan mengkolaborasikan Kita akan menuangkan, mengeksplore Apabila robot tersebut mirip seperti manusia ya Jadi bisa berkerdip atau bisa berbicara ya Jadi bisa menggunakan gear, servo, ada plat dan sebagainya di muka robot tersebut ya Kita harus bisa memahami semua aspek dari program Kemudian dari rancangan Ada dari sasis, bodi Yang pertama itu kan bagian Sasis dan bodi itu perlu dipertimbangkan Nah untuk bisa ditempatkan berbagai macam dinamo servo Serta berbagai motor dan seterusnya ya Jadi dalam robot tersebut Ada banyak ya Banyak semacam alat gerak Mungkin bisa gerak Sama ada servo nya Dan dikontrol oleh mikroprosesor Bisa berupa Arduino Bisa berupa itu PC ya Nah disana Dalam pembuatan robot Memerlukan imajinasi kita Dalam menuangkan pergerakan robot tersebut Jadi kita buat robot ini Seperti yang ada di imajinasi kita Dia dapat bergerak seperti manusia Dapat dimengok Dapat berbicara Ya contoh misalnya Jadi kita akan membayangkan Lebih dahulu robot ini Pakalan seperti apa Terus pergerakan yang seperti apa Fungsinya buat apa Manfaatnya buat apa Dan Kodinya sudah Dibayangkan juga Lupa versi kodinya Logikanya Seperti itu Nah barulah kita Bisa turun Kita buat langsung Nah kata-kata Seperti ini Kita ini membuat Rancangan Membuat robot Atau membuat Salah terbarukan Nah biasanya itu Kita akan dibingungkan oleh Dengan imajinasi kita sendiri Contohnya kita ingin membuat Kendaraan gravitasi Nah itu kan belum ada ya Masih jarang Kita rancang dulu Si ininya dalam Berbentuk bayangan Rancang dulu Bentuk kendaraan Seperti apa Terus menggunakan Bahan baku apa Terus Media Untuk bisa Apa Gravitasi Seperti apa Nah disana kita harus Membayangkan semua Untuk Sebelum kita terjun Ke lapangan Jadi sebelum kita Merakit itu Harus bisa Menganalisi Komponen apa saja Yang akan Dibuangkan Terus yang diuntungkan Manfaat Seperti apa Cara pembuatannya Seperti apa Kemudian Cara kerja dari alat itu Bagaimana nantinya Oke kembali lagi Dalam pembuatan robot Sekarang Jamannya teknologi Teknologi itu adalah Jantungnya dunia Nah disini Orang berlomba-lomba Untuk menciptakan Teknologi terbarukan Dan diantaranya adalah Pembuatan robot Untuk membantu Pekerjaan manusia Diantaranya di Kabrik-kabrik Untuk membuat Kendaraan Untuk bisa Membantu Pekerjaan manusia Seperti itu Robot itu sekarang Banyak dikembangkan Zaman sekarang itu Perkembangan robot Semakin cepat Banyak di luar sana Membuat robot itu Untuk keperluan Umum Bahkan keperluan Pribadi juga Seperti Untuk membuat robot Misalnya Ngepel Kemudian Ada robot yang Membuat nantar makanan Bahkan polisi Di luar negeri Ada Pernah lihat Jadi dia menggunakan Robot dengan interface Dari Jeraf Yawo Nah seperti itu Nah kita juga Pasti berlomba-lomba Untuk menciptakan Teknologi terbarukan Dan bisa Diapresiasi Oleh masyarakat Banyak Seperti itu Nah itu diantara Gambaran dari Pengembangan robot tersebut Nah sebelum kita terjun Untuk membuat robot Kita harus mempelajari Semua bidang Umumnya ada beberapa Item yang harus kita Pelajari Di antaranya Elektronik Semua itu harus kita pelajari Kemudian Mekatronik Nah itu harus kita Pelajari juga ya Tentang Apa Pembuatan Gearbox Terus Rasio Berapa RPM Dynamo Berapa Seperti itu Kemudian ada bagian Programmer Nah itu untuk Memprogram Dimana kita akan Memberikan perintah Pada robot tersebut Biasanya di Arduino Ada Arduino Nano Kemudian Arduino Uno Ada Raspberry Pi Dan sebagainya ya Masih banyak lagi Alat-alat yang bisa Diprogram Programmer Kalau zaman dulu itu Menggunakan Atmega Atmega S 51 52 Kemudian ada AT89S Berapa Sampai sekarang Masih ada ya Digunakan untuk Comini Dan Alat-alat Elektronik lainnya Yang masih Menggunakan IC tersebut Kemudian ada Perkembangannya lagi Sekarang di Indonesia Ada Arduino Lagi banyak Lagi umum Buat Buat talangan Apa Ingin Membuat Karya-karya Seperti itu Jadi Programnya Kemudian Setelah program Kita Harus bisa Mendesain Jadi kita harus Bisa mendesain Apa Yang ingin kita Buat Itu seperti Apa Bentuknya Ilustrasi Buat ini Bentuknya Seperti apa Kemudian Pergerakannya Seperti apa Manfaatnya Untuk apa Fungsinya Buat apa Nah Nanti Kita Ilustrasikan Di gambar Lewat Computer Juga bisa Bentuk Animasi Bentuk 3D Bentuk Animasi Itu Bisa Semuanya Saran Bisa Menggambarkan Secara Detail Semuanya Oke Seperti itu Barangkali Ada yang Ingin Ditanyakan Mengenai Pembuatan Robot Itu Banyak Sekali Aspek Yang Harus Kita Pertimbangkan Dan Kita Pelajari Sampai jumpa Terima kasih banyak Sudah menonton video ini Mudah-mudahan Kita dapat Bertemu lagi Di lain kali Salam Edukasi Selamat menikmati Selamat menikmati